Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita banyak nikmatnya Sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan Tidak bisa kita hitung satu persatu Semoga dengan nikmat yang Allah berikan Kita bisa menjadikan nikmat itu menjadi sebuah ketaatan Salah dan salam Tanpa juga kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Dan juga kepada para sahabatnya Para pengikutnya Dan semoga kita semua termasuk umatnya Yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya Sampai umur kiamat Amin Pada kesempatan kali ini Izinkan saya Aijinur Rahman Sebagai guru tahfid di SMA Islam Al-Azhar 7 Menjelaskan tentang hukum tajwid Yang pertama Yaitu Makhrajul huruf al-jawf Silahkan simak penjelasan tajwid berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada kita Untuk belajar membaca Al-Quran Langsung saja kita disini akan mempelajari Tentang Makhrajul huruf Atau Yaitu tempat keluarnya huruf Makhraj adalah tempat keluar Baik Tempat keluarnya huruf itu Ada berapa sih tempatnya ya Nanti Akan dijelaskan Tempat keluarnya huruf Itu ada Yang pertama Yaitu Tenggorokan dan rongga mulut Atau Dalam bahasa Arabnya Al-Jawuf Tempat yang pertama yaitu Al-Jawuf Tenggorokan dan rongga mulut Kemudian yang kedua Yaitu Rongga tenggorokan Kalau disini tadi ada tenggorokan Disini ada Rongganya Rongga tenggorokan Kemudian yang ketiga Yaitu Lidah Atau Ulisan Dan yang keempat Tua bibir Shavetain Dan yang Kelima Yaitu Rongga hidung Disini Secara umum Secara global Saya membagi menjadi lima Kalaupun mungkin di Penjelasan yang lain Ada yang Membagi menjadi tujuh Karena ada bagian gigi Ada bagian langit-langit Disini saya menjelaskan lima saja Terlepas dari Perbedaan pendapat Baik Dan disini kita lihat Gambar Tempat keluarnya huruf Disini kita lihat Ada Aljawf Tenggorokan Dan rongga mulut Rongga berarti Rongga berarti Ya ini yang kosong Ini Hijau Rongga Kemudian ada Rongga tenggorokan Nah disini Rongga tenggorokan Kemudian ada Lidah Alisan Kemudian Ash-Shavetain Dua bibir Dan Al-Khishum Yaitu Rongga Hidung Ya baik Yang pertama Yang pertama Yang akan kita Pelajari Tempat keluarnya Huruf yang pertama Yaitu tadi Aljawf Tenggorokan Dan Rongga Mulut Kita bisa lihat Penampakannya disini Ya Ini Tenggorokan Yang kuning Kemudian yang ini adalah Rongga mulut Yang hijau Ada huruf apa saja sih Di tempat Tenggorokan Dan rongga mulut ini Kita akan bahas Ada huruf apa saja Di Tempat Yang pertama Yaitu Aljawf Ya baik Di tempat pertama ini Ada Yang namanya Huruf Mad Ya huruf Mad Kita mungkin pernah Mendengarkan Apa itu yang namanya Mattobe'i Mad Mad Aridlisukun Ya Intinya Mad itu Adalah Dibaca Panjang Huruf Mad Ya Huruf Mad itu Adalah huruf Yang Kalau ada huruf Tersebut Disertai Dengan Pasangannya Maka nanti Dibacanya Panjang Jadi yang pertama Huruf yang keluar dari Aljawf Tenggorokan Dan rongga mulut Adalah huruf Mad Huruf Mad itu Ada tiga Yang pertama Adalah Alif Alif Ya Tetapi kita perlu Perhatikan Disini Sudah saya tuliskan Plus Ya berarti Ditambah Ya Dia tidak akan Menjadi Huruf Mad Kalau tidak ada Pasangannya ini Ya Jadi Dikatakan Huruf Mad Dikatakan Huruf tersebut Dipaca Panjang Apabila Ada Alif Dan Pasangannya Atau ada Alif Sebelum huruf Alif Ini Sebelumnya Kita lihat Sebelumnya Kalau dalam Al-Quran kan Sebelumnya berarti Lihat Ke Kanan Sebelumnya Ada huruf Ya ini Kita permisalkan Huruf Ya terserah Huruf apa saja Yang jelas Itu huruf Dari Alif Dari A Ba Ta Sa Sampai seterusnya Kemudian Huruf tersebut Berharokat Fathah Ya Di atas Kalau ada Alif Bergandengan Dengan huruf Sebelumnya Berharokat Fathah Maka Dibacanya Panjang Atau ini disebut Huruf Mad Kemudian yang kedua Adalah Waw Mati Waw Sukun Ya ini Sukun Sukun itu Mati Dan pasangannya Huruf sebelum Waw Sukun ini Harus Ada Huruf Berharokat Dommah Ya ini Dommah Seperti ini Jika ada yang Seperti ini Ada waw Sebelumnya Ada huruf Berharokat Dommah Maka dibaca Mad Juga Dibaca Panjang Kemudian yang Terakhir Tiga Yaitu Yasukun Ya ini Yasukun Yasukun Dan Sebelumnya Ada huruf Berharokat Kasroh Ini adalah Rumus yang Paten Ini harus Berpasangan Jika Ini sudah Berpasangan Sesuai dengan Pasangannya Maka nanti Semua Dibacanya Panjang Kita Lihat Disini Aljawf Yang pertama Huruf yang pertama Yaitu tadi Alif Yang huruf Sebelumnya Berharokat Fathah Ya Kita Lihat ini Ada Alif Sebelumnya Berharokat Fathah Contohnya Disini Adalah Qola Ya Kita perhatikan Qola Kita lihat Alifnya Ya Disini Ada Alif Kemudian Ada Huruf Ini Hurufnya Dan Berharokat Fathah Ya Alif Sebelumnya Ada huruf Berharokat Fathah Maka dibacanya Panjang Qola Gak boleh Kola Karena dibacanya Panjang Kola Kemudian Huruf yang kedua Ya Oh Sebelumnya Kita lihat ini Ya Rongga Mulut Dan Tenggorokan Kemudian Yang kedua Yaitu Waw Sukun Atau Waw mati Kita lihat Contohnya Disini Yakulu Ada Waw Sukun Kita fokus Ke wawunya Ada wawu Sukun Mati Kemudian Sebelumnya Ada huruf Ini hurufnya Kemudian Berharokat Dommah Pasangannya Wawu Adalah Dommah Jadi Dibacanya Panjang Yakulu Tidak boleh Yakulu Tapi Yakulu Karena ada Huruf Mat Dengan pasangannya Kemudian Yang selanjutnya Yang Ketiga Yaitu Huruf Yak Yak Sukun Sakina Yang huruf Sebelumnya Berharokat Kasroh Pasangannya Kita lihat disini Huruf Yak Disini Yak Yak Mati Kemudian Sebelumnya Ada huruf Hurufnya Huruf Kof Berharokat Yang dilihat Disini Harokatnya Pasangannya Yak Mati Adalah Harokat Kasroh Maka Kalau sudah Seperti ini Dibacanya Panjang Kila Tidak Boleh Kita Membacanya Kila Karena disini Ada huruf Mat Dan pasangannya Maka Dibacanya Panjang Kila Seperti Itu Demikian Penjelasan Tajwid Yang kita Bisa Ambil Pelajarannya Yang kita Bisa Ambil Manfaatnya Semoga Apa yang sudah Dijelaskan Bisa difahami Dan bisa Diterapkan Dalam Membaca Al-Quran Semoga Allah meridui Apa yang Telah Kita lakukan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijelaskan 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 Dijelaskan